Jodoh orang tak ada yang tahu Nenek perawan ini baru ketemu jodoh setelah 56 tahun Sebagai seorang manusia biasa Masalah jodoh memanglah sudah ada yang mengatur Ada yang dengan mudah mendapatkannya Tapi ada pula yang baru mendapatkan jodohnya di usia yang tak lagi muda Seperti sebuah kisah ini yang dialami Di usianya yang tak lagi muda Ia baru dipertemukan jodohnya Bahkan foto-foto pernikahan dan kisah pasangan ini menjadi viral di media sosial Kisah dan foto pasangan ini diunggah oleh sebuah akun Instagram At Makassar Info pada hari Jumat 6 Desember 2019 kemarin Sang nenek yang baru saja menikah ini bernama Haji Hawang Asalkan dari Sulawesi Tenggara Ia baru saja menemukan pujaan hati di usianya yang kini menginjak 56 tahun Di usianya yang hampir lanjut Ia dipertemukan dengan seorang laki-laki yang menjadi pasangannya itu Laki-laki ini adalah seorang duda tanpa anak Duda ini bernama Sirajudin Untuk diketahui ini merupakan pertama kalinya Haji Hawang menikah Seorang fotografer yang ikut mengabadikan momen pernikahan pasangan tersebut juga ikut bahagia Meski tak lagi bisa dibilang muda Haji Hawang akhirnya menemukan pasangan yang selama ini ia cari Melalui akun Facebook Firman Fotografi pada hari Rabu 4 Desember Firman juga memberikan sedikit pesan Tak cuma pesan Akun tersebut juga membagikan beberapa foto momen pernikahan Haji Hawang ini Pasangan ini nampak begitu bahagia dalam setiap momen pernikahannya itu Terima kasih telah menonton